Assalamualaikum kembali lagi di channel Imas Pratiwi mari bermain, belajar dan berpetualang bersama Alhamdulillah hari ini tadi kita ikutan playdate di Madiun jadi acaranya itu kita naik bis mabur ya Madiun Bus On Tour nah ini bis wisatanya jadi kalau biasanya itu naik bis ini untuk umum itu bisa lewat pas hari weekend kalau gak salah ya weekend malam hari itu di daerah sekitar Jalan Pahlawan itu setahu saya sih gratis ya tapi belum pernah naik juga siang malam itu nah kebetulan ini karena di Madiun ada playdate bersama teman-teman starshine kalau gak salah itu buku lah ya tentang buku itu nah akhirnya kami ikut-ikutan playdate-nya karena dibuka untuk umum terus acaranya itu selain naik bis jadi sebelum naik bis kita itu ada penjelasan dari dinas perhubungannya jadi kita bermula atau awalnya itu kita naik dari dinas perhubungan yang ada di Jalan Hayamuruk Madiun nah setelah itu setelah ada pengenalan tentang lalu lintas itu-itu kita naik ke bis tadi sih ada dua bis ya jadi ada bis satu dan bis dua nah untuk tempat duduknya sih bebas ya tadi sih pokoknya pilih sendiri mana yang masih kosong gitu nah kita berangkat itu sekitar mungkin jam 8 lebih atau setengah 9 mungkin ya setengah 9 mungkin setengah 9 atau menjelang jam 9 kita berangkat dari Hayamuruk terus melewati ini apa taman bantaran ya sungai ini sungai terus ke taman bantaran arah ke Alun-Alun Madiun jadi selama perjalanan itu kita nanti juga dibandu dari petugas dinas perhubungan yang menjelaskan tempat-tempat yang ada di Madiun gitu jadi kayak ini penjelasan tentang Alun-Alun terus habis ini juga ada kereta apa wisata kuliner Boko Wonto itu yang ada di dalam kereta dan lain sebagainya jadi karena memang Madiun itu sekarang sudah Alhamdulillah semakin berkembang ya untuk jalanannya untuk wisatanya maupun kulinernya jadi naik bis ini juga cukup menarik apalagi buat anak-anak ya meskipun sebenarnya kita juga udah pernah pasti ya keliling-keliling Madiun entah itu naik motor atau naik mobil cuman kalau naik bis itu pasti anak-anak akan lebih apa ya lebih seneng aja gitu lebih pengalaman yang baru gitu naik bis kalau untuk anak-anak sendiri sih kalau di Surabaya udah pernah ya naik ke Surabaya bis nah kalau di Madiun malah kita belum pernah naik Mabur ini nah ini kita melewati jalanan pahlawan jadi kayak kawasan wisata utama ya bisa disebut seperti itu di daerah kota Maidun itu ya ada di jalan pahlawan ini gitu jadi jalanannya itu udah dibikin rapi trotoarnya banyak-banyak lampu-lampu banyak tempat duduk kononnya juga dirawat selain itu juga ada ikon-ikon dari beberapa negara seperti ini ada Kaabah di belakangnya itu juga ada Menara Evel terus ini juga ada Merlion Singapura ada kereta Sinkansen ada rumah-rumah bergaya Eropa kayak gitu nah itu untuk mall mall di Madiun juga ada ya itu tadi Plaza Madiun ini kita melewati titik 0 km di Madiun di daerah Tugu nah setelahnya ini ada kelenteng di daerah Jalan Cokro Aminoto nah ini juga jalanan yang penuh dengan penjual pecel tadi kan ada nasi pecel 99 ada yu gembrot terus ada pecel pocok terus juga ada pecel wirkapul ada pecel seri tanjung jadi memang jalanan ini penuh dengan penjual nasi pecel ya pagi, siang, sore ada nah ini untuk kawasan Sleko Night Market jadi pasar Sleko itu juga tambah cantik nah habis itu kita muter ke arah alun-alun dan kembali ke Jalan Hayamuru selesai deh untuk hmmm apa namanya muter-muter naik maburnya akhirnya kita berhenti lagi di dinas berhubungan yang ada di Jalan Hayamuru setelah itu anak-anak dibagikan snack yaitu susu dan roti terima kasih untuk star shine ya yang mengadakan play date ini terima kasih juga sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati